Pasangan suami istri penganiaya ART Rohima asal Garut di Fonis bersalah dan dihujung 5 tahun dan 3 tahun penjara. Fonis tersebut ditetapkan pada sidang yang digelar secara hibrit, di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Balai Endah, Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim mengikuti sidang secara langsung di PN Balai Bandung. Sedangkan kedua terdakwa, JPU, dan lainnya mengikuti sidang secara daring. Ketua Majelis Hakim Nurhayati Nasution, menyatakan kedua terdakwa, Julio Christian dan Laura Francilia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan sakit atau luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1, Ujar Nurhayati, dalam persidangan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing untuk terdakwa Julio Christian selama 5 tahun dan untuk terdakwa Laura Francilia selama 3 tahun dan 5 bulan, kata Nurhayati. Selain itu, membebankan kepada para terdakwa untuk membayar restitusi, terhadap korban Rohimah sebesar rep. 23.196.000. Hal itu sesuai dengan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tanggal 21 Februari tahun 2023. Nurhayati, menjelaskan berdasarkan hasil visum pada tanggal 31 Oktober tahun 2022, terdapat luka di sejumlah bagian tubuh Rohimah akibat penyiksaan yang dilakukan terdakwa yang merupakan majikannya. Menurutnya, ART Rohimah juga dipaksa untuk terus bekerja, walaupun menderita luka akibat penyiksaan. Sehingga mengganggu aktivitas Rohimah, adapun penyiksaan terhadap ART itu dilakukan di rumah Julio dan Laura yang berada perumahan di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat.